Pemirsa gelaran upacara peningkatan HUT RI ke-79 tahun ke Bupaten Batanghari berlangsung hikmat yang dipimpin langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief yang bertindak sebagai Inspektur Upacara didampingi Wabup Bahtiar. Bertempat di lapangan Garuda Alun-Alun Batanghari, 17 Agustus 2024 digelar kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-79 yang langsung dipimpin oleh Bupati Batanghari M. Fadil Arief selaku Inspektur didampingi Wakil Bupati Bahtiar. Kegiatan ini juga dihariri oleh Unsur Forkofimda dan Kepala OPD Tingkat Kabupaten Batanghari. Dikatakan oleh Bupati Batanghari M. Fadil Arief, momentum perayaan HUT RI kali ini diharapkan tidak hanya dilakukan secara seremonial saja, namun dimaknai dengan semangat untuk berbakti dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan Bupati Fadil berharap investasi dapat masuk ke daerah Batanghari, terutama dalam sektor pertanian masyarakat diharapkan dapat sepenuhnya sejahtera sebagaimana yang telah dirumuskannya bersama Wabup Bahtiar dalam program Batanghari Tangguh. Adapun program-program lainnya yang masih dalam proses, ia bersama perangkat pemerintah yang ada akan memaksimalkannya agar bisa terlaksana sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Secara peringatan di Gayu, Pemberdekaan 20 Indonesia yang ke-79, kita lihat tadi bagaimana semakin tahun semakin baik menengahkan di Kabupaten Batanghari dan semua warga semangat, maksudnya ibu-ibu ini semua, pada semangat bergerak untuk berbakti, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan membuat bangsa yang menyebabkan. Pusat terbaru, Indonesia Bayu, Batanghari Tangguh. Apa harapan untuk Kabupaten Batanghari ini Pak? Yang pertama harus semangat ditangguh, yang kedua bagaimana masyarakat meningkat kesejahteraan secara cepat, makanya bagaimana investasi bisa masuk dengan mudah ke Batanghari dan bagaimana petani-petani kita hasilnya maksimal, kemudian sektor-sektor lainnya merah bersama, simultan untuk memajukan perekonomian Batanghari. Kita yakin akurat bisa maju, Batanghari yang menjadi tangguh, dan masyarakat semakin kompan. Arket-arket yang belum tercapai Pak, kira-kira apa Pak? Arket-arket yang belum tercapai, ada beberapa program kita yang sedang ongoing, yang sedang kita laksanakan seperti Slewet Center ya, yang kita nanti jadikan sebagai pusat-pusat keramaian baru, yang akan menimbulkan multifodet efek ekonomi, menghubungkan gulian dengan bus. Itu akan kawan-kawan semua ini bisa kita laksanakan di tahun ini. Terima kasih telah menonton!